Nah ini untuk formasi pengelolaan penanganan perkara Untuk kuotanya terdapat 1.489 Nah jika sudah teman-teman upload semuanya Silahkan teman-teman klik menu selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dunia Komputer Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana caranya mendaftar CPNS Kejaksaan Agung Untuk posisi pengelola penanganan perkara Oke langsung aja Yang pertama teman-teman akses dulu ke menu website-nya Yaitu SSCASN Kemudian teman-teman pilih website SSCASN BKN ini Kemudian silahkan teman-teman klik menu masuk Bagi yang sudah mendaftar Dan klik menu buat akun bagi yang belum pernah mendaftar Nah bagi teman-teman yang sudah mendaftar di tahun 2023 Teman-teman diminta untuk harus mendaftar ulang Dan bagi teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara mendaftarnya Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya Dan linknya saya sisipkan di deskripsi video ini Oke langsung aja disini saya sudah daftar Jadi saya langsung masuk aja Saya klik menu masuk Klik OK Kemudian silahkan teman-teman input NIC dan password yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya Kemudian silahkan teman-teman isi kode CAPTCHA ini Kalau sudah klik menu masuk Oke jika sudah berhasil login Disini teman-teman akan dialihkan ke menu 1 Yaitu pengisian biodata Yang dimana teman-teman harus mengisi semua biodata yang ada Dan menyesuaikan biodata teman-teman berdasarkan ijasa Teman-teman Nah disini yang pertama mengisi nama sesuai ijasa Pastikan nama yang teman-teman input itu sesuai dengan ijasa Kemudian disini gelar depan ijasa Silahkan teman-teman isi bagi yang memiliki gelar depan ijasa Contohnya gelar dokter, gelar profesor, maupun gelar dokterandes Kemudian disini ada gelar belakang ijasa Nah untuk gelar belakang silahkan sesuaikan dengan gelar yang ada di ijasa teman-teman Nah untuk kali ini kita ingin mendaftar ke pengelolaan penanganan perkara Pada formasi kejasaan agung Untuk formasinya yang dibuka itu untuk lulusan D3 Tidak ada lulusan S1 maupun lulusan SLTA Nah kemudian mengisi tempat lahir sesuai ijasa Tempat lahirnya ini teman-teman harus isi nama kabupatennya saja Contohnya disini saya mau isi nama kabupaten Lombok Nah maka akan muncul Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara Cukup mengisi nama kabupatennya tanpa harus menertakan tulisan kabupaten Jadi disini tempat lahir saya yaitu kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara Saya pilih Kalau sudah keluar seperti ini silahkan klik Nah tempat lahir sesuai ijasa sudah selesai diisi Jadi banyak kejadian teman-teman bertanya di channel youtube saya Bagaimana cara mengisi tempat lahir ijasa Yang diisi itu bukan tempat lahirnya Berupa daerah maupun kecamatan Namun yang diisi itu hanya kabupatennya saja Oke kemudian disini ada tempat lahir berdasarkan KTP Silahkan diisi tempat lainnya sesuai dengan KTP maupun ijasa Kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijasa Kemudian disini ada email yang aktif Ya jenis kelamin Dan disampingnya ada alamat sesuai KTP Silahkan dibuat Silahkan diisi pada alamat teman-teman sesuai dengan KTP Kemudian bagi teman-teman yang memiliki KTP baru Silahkan diisi alamat yang terdapat di KTP baru Kemudian di bawah ini ada negara domisili Silahkan pilih saat ini domisilinya dimana Kemudian provinsinya diisi Agamanya Tinggi badan Nomor telepon Nah nomor telepon ini saya isi nomor HP aja Kemudian alamat domisili saat ini Nah jika alamat domisili teman-teman Berbeda dengan alamat KTP Silahkan sesuaikan dengan alamat domisili tempat tinggal saat ini Kemudian mengisi kabupaten kota tempat domisili saat ini Bukan di KTP Jika alamat pada KTP dan alamat tempat tinggal saat ini berbeda Kemudian status perkahwinan Kemudian akun media sosial Disini saya isi akun Facebook saya Kemudian nomor ponsel Isi nomor WA aja Nah untuk akun media sosial Teman-teman silahkan isi nama profil Facebook maupun profil Instagram Ataupun profil media sosial teman-teman Kemudian silahkan menulis tanda tangan Cukup dicurit-curit aja sesuai dengan tanda tangan teman-teman Kalau sudah silahkan scroll ke bawah Lalu isi kode CAPTCHA ini Kemudian klik menu selanjutnya Nah selanjutnya kita masuk ke tahap kedua yaitu memilih jenis seleksi Disini seleksi yang saat ini masih dibuka yaitu seleksi CPNS Untuk seleksi P3K guru Seleksi P3K teknis dan seleksi P3K kesehatan belum dibuka Silahkan dipilih CPNS Kemudian scroll lagi ke bawah Klik menu selanjutnya Kemudian kita masuk ke tahap ketiga yaitu mendaftar ke formasi Nah disini teman-teman harus memilih instansinya Saya tulis kejaksaan Dan pilih kejaksaan agung Kemudian pilih formasi Pilih formasinya umum Dan sesuaikan saja Kemudian klik menu pilih Bagi teman-teman yang ingin melamar pada jabatan tenaga kesehatan Silahkan teman-teman centang checkbox ini Namun bagi teman-teman yang ingin mendaftar di formasi umum Silahkan langsung saja klik menu pilih Tanpa harus klik checkbox ataupun kotak kosong ini Jadi disini saya mau umum Saya klik menu pilih Kemudian disini di pendidikan Kita pilih jenis pendidikannya ya teman-teman Disini karena kita ingin melamar ke pengelolaan penanganan perkara Kita harus lihat dulu formasi yang dibuka untuk jabatan pengelola penanganan perkara Nah untuk melihat formasi lulusan yang sesuai untuk jabatan pengelolaan penanganan perkara Teman-teman lihat dulu formasi yang dibuka oleh kejaksaan agung Caranya buka laman websitenya Disini saya membuka website CASN Kejagung Kemudian pilih rekrutmen kejaksaan agung ini Kanal seleksi CASN Oke kalau sudah masuk ke laman website seperti ini Teman-teman klik menu pengumuman Kemudian teman-teman scroll ke bawah Nah disini ada informasi terbaru Yaitu pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024 Silahkan di klik Kemudian teman-teman scroll ke bawah Disini ada formasi kejaksaan agung ataupun file PDF yang dilampirkan Dan kita bisa melihat jenis jabatan dan kualifikasi pendidikannya untuk kejaksaan agung tahun 2024 Disini kita langsung aja ya kita cari pengelolaan penanganan perkara Nah ini untuk formasi pengelolaan penanganan perkara Untuk kuotanya terdapat 1.489 dan untuk formasi umum terdapat 1.447 dan 32 kuota untuk formasi Putra Putri Papua dan 10 kuota untuk formasi Putra Putri Kalimantan Nah untuk lulusannya disini ada D3 ekonomi D3 manajemen keuangan D3 akuntansi D3 manajemen Dan D3 administrasi Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk Mengikuti seleksi CPNS di Kederajaan Agung Khusus untuk jabatan pengelola penanganan perkara Dan sesuai dengan kualifikasi lulusannya Silahkan teman-teman daftar dan lihat video ini sampai habis Oke sekarang kita kembali ke laman website CPNS Nah disini saya pilih pendidikannya D3 administrasi Kemudian saya pilih disini jabatannya pengelola penanganan perkara Kemudian disini lokasi kerjanya saya pilih Disini kejaksaan agung kebutuhan 1.447 kuota Kemudian disini lokasi ujian saya pilih dalam negeri Lokasi tesnya disini saya pilih Ibu kota provinsi tempat tinggal teman-teman Saya tinggal di Sumatera Utara Jadi saya pilih disini lokasi tesnya di Medan Ibu kota Sumatera Utara Lokasi BKN Medan Kemudian silahkan teman-teman isi nilai IPK nya Contohnya IPK saya 3,3 Silahkan diisi titik 3.3 seperti ini Atau sesuaikan dengan IPK teman-teman Nah untuk nomor ijasa silahkan diisi Ini saya contohkan saja Kemudian mengisi tahun lulus Contohnya seperti ini Kemudian mengisi jenis perguruan tinggi Disini saya pilih dalam negeri Kemudian tanggal ijasa Ya saya contohkan seperti ini Kemudian nama perguruan tinggi Misalkan Universitas Indonesia Nah tinggal tunggu sampai nama perguruan tinggi muncul Seperti ini Kemudian Kemudian nama perguruan tinggi sesuaikan ijasa Silahkan diisi Misalkan nama perguruan tingginya Universitas Indonesia Kemudian mengisi nama program studi Disini program studi saya D3 Administrasi Saya pilih D3 Administrasi perkantoran Kemudian disini Akhiritas perguruan tinggi Silahkan diisi Misalkan unggul Sangat baik Baik Ya saya pilih unggul Kemudian akhiritas program studi saat lulus Misalkan tetap unggul Nah kalau sudah seperti ini Cek lagi keterangan di bawahnya Pastikan nama perguruan tinggi Dan nama program studi Yang dientrikan merupakan kombinasi nama panjang Atau nama singkat penambahan Atau penambahan nama DRH Oke kalau sudah Kita scroll ke bawah Kita isi kode kapca Kemudian klik menu selanjutnya Nah disini mengisi riwayat pekerjaan Nah bagi teman-teman yang memiliki riwayat pengalaman kerja Silahkan teman-teman isi nama pekerjaannya Unit kerja Deskripsi pengalaman kerja Silahkan diisi aja Kemudian disini riwayat kerjanya Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman kerja Silahkan ditambahkan riwayat kerja Silahkan isi instansinya Misalkan instansi swasta maupun pemerintah Jabatannya Tanggal mulai kerja Tanggal selesai kerja Gaji pokoknya berapa Nomor SK Jika di perusahaan teman-teman menerbitkan SK Tanggal SK Lalu nama pejabatnya Silahkan teman-teman upload SK nya Surat kerja Atau surat pengalaman kerja Silahkan teman-teman upload disini Kalau sudah klik menu simpan Kemudian di bawah ini Ada riwayat penulisan ilmiah Bagi teman-teman yang pernah publikasi jurnal Silahkan teman-teman isi Caranya cukup klik Tambah penulisan ilmiah Silahkan teman-teman isi judul karya ilmiah Tahun publikasinya Link terpublikasi Misalkan teman-teman publikasi jurnal Di Google Scholar Jadi teman-teman copy aja link Google Scholar nya Kemudian silahkan teman-teman isi ISSN nya Biasanya kalau teman-teman publikasi jurnal Tentunya jurnal tersebut pasti memiliki ISSN ataupun ISBE Oke kalau sudah klik menu simpan Kemudian kalau sudah isi semuanya Silahkan teman-teman klik menu selanjutnya Nah bagi teman-teman yang tidak memiliki Pengalaman kerja Dan tidak memiliki Riwayat penulisan ilmiah Ataupun jurnal Silahkan teman-teman kosongkan saja Atau teman-teman skip aja Kemudian langsung teman-teman klik menu selanjutnya Kemudian disini kita masuk ke tahap 5 Yaitu penguploadan dokumen Nah disini dokumennya Yang pertama itu ada surat pernyataan dengan format sebagai anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawai Negara No. 14 tahun 2018 Tentang petunjuk teknis pengadaan PNS Teman-teman dapat mendownload Format surat pernyataan ini Di laman website HTTPS Biropeg.kejaksaan.co.id Kemudian jangan lupa teman-teman bubuhi dengan E-Matree 10.000 Yang dimana E-Matree nya teman-teman dapat Beli di E-Matree online Maupun di website seperti Skill Academy Dan tata cara bagaimana pembelian dan pemubuhan E-Matree Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya Dan linknya akan saya sisipkan di deskripsi video ini Oke kemudian disini Sifatnya wajib ya teman-teman Nah disini yang kedua ada SKCK Sifatnya juga wajib Silahkan teman-teman urus SKCK Saran saya supaya teman-teman tidak lama menunggu Silahkan teman-teman registrasi online terlebih dahulu Dan ketika teman-teman ingin menembus SKCK nya Ke call rest tempat tinggal teman-teman Silahkan teman-teman lampirkan Surat pernyataan bahwasannya teman-teman sudah registrasi online Jadi dia lebih cepat proses waktunya Karena sudah daftar kedua Kemudian yang ketiga ada surat lamaran Silahkan teman-teman download formatnya terlebih dahulu Di website biropeg.kejaksaan.co.id Sama halnya seperti surat pernyataan Kemudian jangan lupa dibubuhi matrih 10.000 Kemudian mengupload KTP Dan maksimal kapasitasnya 500 KB Kemudian mengupload surat akreditasi perduaan tinggi Nah ini bagi teman-teman yang tidak memiliki Sertifikat akreditasi kampus Teman-teman bisa tangkap layar maupun screenshot Akreditasi kampus teman-teman Melalui laman website ini Teman-teman bisa copy Lalu teman-teman paste disini Teman-teman bisa cari perduaan tingginya Misalkan ini Perduaan tingginya Universitas Indonesia Seperti tadi saya bilang ya Kemudian silahkan klik menambah Lalu silahkan teman-teman screenshot Teman-teman screenshot Seperti ini ya Screenshot Kemudian silahkan teman-teman upload Kemudian silahkan teman-teman upload Ya Di laman ini ya Atau bagi teman-teman yang ingin Mencarinya berdasarkan program studi Ya ini teman-teman bisa Selalu ke atas Lalu bisa teman-teman pilih program studi Kemudian disini teman-teman Silahkan cari program studinya Misalkan Universitas Indonesia Seperti tadi Kemudian silahkan teman-teman Contoh satu aja Klik menu tambah Nah disini ada nama Akilitasnya Beringkat baik Tanggal karir luar Sanya juga ada Dan statusnya juga Masih ada Jadi tinggal teman-teman Screenshot lagi Seperti tadi Ya Screenshot seperti ini Kemudian silahkan teman-teman upload Ke bagian penguploadan Surat akreditasi perguruan tinggi Kemudian disini ada Surat penyataan diri Ya ini juga bisa Teman-teman download Di website kejaksaan Kemudian disini Ada Kemudian disini juga Harus dibubuhi E-Matrix 10.000 Kemudian disini Surat akreditasi program studi ya Nah tadi Saya sudah screenshot Yang perguruan tinggi Ya Dan juga yang program studi Jadi ada dua yang dibutuhkan Ada dua yang diminta Yaitu program studi Dan universitasnya Jadi tinggal Discrinshot 22 aja Kemudian di upload Kemudian disini Surat keterangan Dari rumah sakit Yang berisi Keterangan tinggi badan Berat badan Serta penghitungan BMI Jadi disini Teman-teman bisa urus Surat kesehatannya Di rumah sakit umum Yang ditandatangani oleh doktor Yang memiliki NIP Jadi gak boleh dibutuhkan Wajib di rumah sakit umum Kemudian disini ada Ijazah asli Atau legalisir Fotokopinya Teman-teman upload Ya Sifatnya wajib Kemudian disini ada Transkip nilai Asli Atau legalisir Fotokopi yang sudah Terlegalisir Kemudian di upload Kemudian Meng-upload Pas foto Menggunakan meja putih Dengan latar belakang Warna merah Nah jika sudah teman-teman upload semuanya Silahkan teman-teman klik menu selanjutnya Nah disini saya belum bisa lanjut ke menu resume Karena saya belum ada upload apapun Di bagian menu dokumen Jadi teman-teman Kalau sudah upload semuanya Teman-teman bisa lanjut ke menu resume Dan pastikan semua data yang sudah teman-teman isi itu Sesuai dengan data diri teman-teman Maupun data yang ada di jasa Karena kalau sudah teman-teman finalisasi resume Teman-teman tidak akan bisa kembali Ke menu sebelumnya Maupun mengubah data yang salah Batas kita melakukan finalisasi pada menu resume Yaitu tanggal 6 September tahun 2024 Jadi masih ada waktu Lebih kurang ada waktu 9 hari lagi Teman-teman bisa cek terlebih dahulu Apa yang sudah teman-teman isi pada menu resume Dan pastikan semua datanya benar Dan jika sudah yakin benar Silahkan teman-teman finalisasi resume-nya Dan silahkan tunggu informasi pengumuman Ketulusan untuk seleksi administrasinya Oke sampai di sini Semoga paham Sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video berikutnya